selamat menikmati saya akan membahas mengenai apa itu residivis mungkin masyarakat umum mungkin ada orang yang memerlukan informasi apa itu residivis kadang-kadang orang tidak tahu residivis jadi saya luruskan untuk arti residivis itu sesuai dengan penerapannya yang dimaksud adalah residivis saya bacakan ya apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya akan tetapi dalam jangka waktu tertentu 1. sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi ya itu yang penting jadi yang dimaksud residivis dia sudah pernah masuk ke fonis hukuman lembaga pemasyarakatan biasanya untuk residivis sendiri itu hukumannya ancamannya adalah diatas 5 tahun setelah dia menjalani masa hukuman selama 5 tahun dia mengulangi perbuatan itu lagi itu yang dimaksud dengan residivis bukan narapidana kalau narapidana sudah pernah atau dalam masa proses fonis menjalani masa fonis hukuman tapi kalau residivis biasanya ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan dia keluar dia mengulangi yang jelas mengulangi perbuatan baik itu perbuatan yang sama dia lakukan kejahatan terutama karena pidana merupakan kejahatan kejahatan dan dia dilakukan berulang-ulang bisa satu kali bisa dua kali bisa tiga kali dan seterusnya itu yang dinamakan dengan residivis jadi dulur sekarang paham dulur sekarang tahu sedikit tahu informasi ini apa itu bapas apa itu rutan apa itu balapas apa itu bapaknas apa itu tahanan apa itu residivis semuanya sudah saya bahas pernah saya bahas dalam youtube episode yang lalu-lalu semoga ilmu ini bermanfaat tetap like tetap komen share dan subscribe jangan lupa pencet tombol loncengnya salam pocahukum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati